Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan dalam hal apapun oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Nah, pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi kepada anda semua Mengenai doa supaya rumah tangga itu kita selalu diberikan kedamaian Keharmonisan dan juga kelangganan Apakah hanya untuk yang sudah berumah tangga saja mbak? Tidak Saya membagikan ini untuk semuanya yang menonton video saya Baik yang sudah berumah tangga Maupun juga yang masih menjalin hubungan pacaran dengan pasangan anda Maka dari itu silahkan anda simak video saya Dan jangan lupa subscribe channel saya ini Supaya anda tidak ketinggalan informasi-informasi Yang akan saya bagikan pada setiap harinya Nah, terkhusus untuk anda yang sudah subscribe di channel saya ini Nah, baik saya lanjutkan Mengarungi bahtera rumah tangga Bukanlah hal yang mudah ya Banyak suka dan duka Yang harus kita jalani setiap harinya Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pribadi sudah menjalani rumah tangga Jadi saya sangat paham akan hal ini Nah, berkeluarga itu penuh dengan masalah Penuh dengan gonjang ganjing dan selalu diterpauci Kurang lebih seperti itu Nah, jika kita tidak kuat iman dan tidak bisa memegang komitmen Sudah pasti rumah tangga yang dibangun tak akan bertahan lama Nah, atas dasar inilah saya akan membagikan sebuah doa Untuk keuntuhan rumah tangga Yang insya Allah bisa membantu anda yang sudah berkeluarga Nah, bagaimana doanya? Nah, bunyi doa Yang saya maksud itu seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Bacalah doa ini sebanyak satu kali Setiap selesai sholat Jadi, setiap selesai sholat wajib lima waktu Ya, setelah wirid Ya, saat anda berdoa Bacalah doa ini juga Selain itu, saran saya Lakukanlah juga sholat tahajud dua rokaan setiap malam Ya, dan baca juga doa ini Tadi sebanyak tujuh kali saat selesai sholat Insya Allah Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Keluarga kita dijadikan keluarga yang tentram Damai Dan dihindarkan dari perpecahan Amin ya Rabbi Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah Atau hubungi kontak yang ada pada deskripsi video ini Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih